semakin panjang aja ya kamu baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai pemirsa ketemu lagi dengan channelnya indotulan ya disini saya alif alaudin ya asal dari jawa tengah tepatnya kabupaten nonogiri di kecamatan kismambara ya ini saya pemilik channel indotulan di video kali ini ya saya akan mereview ini pertumbuhan bawang mirat dan bawang putih yang ditanam di dalam pot mari kita simak dulu ya dengan seksama supaya saya dekatkan ya kita simak dulu dengan seksama ini pertumbuhannya bagus gak ya kenapa kok ini panjang banget terus ini kok di dalam botol kenapa kok akarnya disini sangat banyak sekali kenapa ya pemirsa nah kan ini 100% di botol ya cuma tanannya juga simple ini gak pakai kimia-kimia ini cuma pakai tanah saja jadi begini pemirsa di sisa waktu luang kita itu banyak ya misalkan katakan waktu 10 menit 25 menit 30 menitan untuk ibu-ibu ya tentunya ya cukupkanlah waktu anda semuanya untuk sekedar mengisi waktu untuk berkreasi contohnya seperti ini ini terlihat seperti hal sepele ya botol bekas sepele banget bawang merah, bawang putih wah sepele banget cuma buat yang memasak tapi jika anda semuanya cerdas orang cerdas itu pada dasarnya menyulap barang bekas menjadi bermanfaat ya kan menyulap barang bekas menjadi bermanfaat ini saya mau memperlihatkan ini ini salah satu contohnya kita mau makan bikin mie misalkan kita tinggal petik aja pemirsa pakai daun bawang enak kan mau bumbu masak enak juga ini tinggal petik saja ya kan nah inilah contohnya pemirsa manfaatkanlah kecerdasan kalian manfaatkanlah waktu luang kalian ini cara membuatnya ya sudah saya buat videonya kemungkinan 4 hari yang lalu lah ini pertumbuhannya cepat banget loh pemirsa dia itu belum ada seminggu sudah tumbuhnya sukur seperti ini ini resepnya apa cuma botol di lobang-lobangin terus dimasukin bawangnya ya di video saya sudah saya jelaskan sedetail-detailnya kemudian tinggal diisikan tanah saja tanahnya itu gak perlu tanah pilihan ya tapi kalau ada tanah yang berada di selokan selokan itu semacam kalen lah kan itu ada tanahnya lah itu bagus itu disitu banyak sekali kandungan set-set enzim apa yang namanya ya yang bagus untuk tanaman gitu karena disitu banyak sekali fermentasi dari beberapa kandungan punggup pupuk ya mungkin dari zat-zat asam kok asam gak asam ya semacam kompos seperti itulah bekas-bekas makanan jadi kan itu untuk tanaman bagus sekali ya pemirsa ini pertumbuhannya seperti ini cantik kan ya bagus sekali coba kita lihat dengan dekat ya nah ini yang bawah ini kenapa baru tumbuh pemirsa nah ini dikarenakan harusnya kan ini sewaktu dulu saya menanam dipotong dulu seperti ini ini juga terlambat saya potongnya ini ini juga terlambat ini kenapa dia terlambat tumbuh daripada yang lain karena dia nongolnya di dalam saya ada alasannya bisa dilihat nah bisa dilihat pemirsa ini dulu sebelum saya potong eh kawas mau jatuh dia tumbuhnya itu justru di dalam ini buktinya di dalam kan ini jadi setelah dia itu dipotong ujungnya sini biar cepat tumbuh tumbuhnya itu keluar gak ke dalam ini pemirsa ini menggunakan botol bekas tipe ades merek ades tapi seharusnya yang lebih bagus itu merek-merek aqua ya aqua ataupun pokoknya pokoknya karakternya dia itu keras kalau dia kan terlalu lembek ada situ kan dilipat terus dibuang jadi saya adanya itu saya manfaatkan terlebih dahulu cantik kan ini saya perlihatkan ada beberapa bibit tanaman yang super ya ini ada tanaman petai ini ada mangga arum manis dengan subur atau tinggi satu meter lebih ini pemirsa jadi sangat subur dan ini ada jamuk kristal saya dekatkan ini segini aja sudah mau tumbuh dia ini ada ada dua ini juga ada dua semuanya ada dua cantikan ini masih di dalam polybag jadi ini menyimpulkan bahwa ini bibit yang sangat bagus dan ini ada lebukat aligator jenis okulasi ya tumbuh 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 sangat subur dan ini ada bibit durian ini dia sudah mengeluarkan daun baru ini sangat subur sekali pemirsa itu ada kelengkeng tapi maaf ini kelengkengnya agak ini daunnya agak putus ya karena ini sempat terpotong waktu saya bawa di kendaraan ini ada jambu air dalhari ini juga sangat subur ini kan ini sudah mengeluarkan batang baru bukan daun baru ini ada buah nangka nangka ini beda ya ini nangka merah ini perpaduan antara buah nangka lokal dengan buah cempedak ini ada daun bidara semuanya sangat subur ini petenya juga mengeluarkan daun baru pemirsa namanya itu jebeng ok ya pemirsa jika anda tertarik dengan tanaman ketemu saya ini sangat cocok sekali untuk konsultasi saya taruhkan link saya di deskripsi saya taruhkan link saya di deskripsi link whatsapp ataupun link instagram saya kalau mau cek dulu foto-foto silahkan cek di instagram itu semuanya bibit tanamannya ready semua pemirsa ataupun bumbunya ready semua terima kasih saya ucapkan telah menyimak video ini jika anda melihat sampai akhir berarti anda orang yang cerdas dan mau menyelamatkan alam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih